Honok Gimana akhirnya ya? Jernih? Seger? Tarik? Mau eksplor asrama ini kalau malam hari? Seperti apa? Ini ya bekas asrama yang sudah terbakar Raja Jalanan Transportasi Vlog dan traveling Enjoy aja men Bismillahirrahmanirrahim Oke kawan-kawan subscriber Dan penonton Setia Raja Jalanan Pada sore hari ini Raja Jalanan mau ngeplok Ke dalam hutan Ya Mau lihat Kedahan hutan seperti apa Disini ada abang-abang lagi mandi Disini Memang biasa tiap hari mandi bang Hah Iya Gimana airnya Jernih Segar Segar ya Oke saya akan memelusuri air ini dulu ke atas ya kawan-kawannya Bahkan saya Mendapatkan gambar-gambar yang bagus di atasnya Penelusuran Tim Raja Jalanan Di sore hari menjelang maghrib ini ya Seperti ini ya Jalannya Agak-agak Susah Kita lewat sini aja ya kawan-kawan Agak semak-semak ini Sekarang jam sudah Jam 6 lewat 5 Kita melewati Perkebunan karet warga Disini masih ada karet yang baru Disadap Ini Kaurang Mandeling bilang baru dideres Begitu dia Getahnya yang dikumpulkan buat dijual Oke kawan-kawan Kita masih lanjut terus Penjelajahan Raja Jalanan ke hutan-hutan ini ya Saya pengen buat konten yang beda dulu dari biasanya Biasanya ngeplok di bus Dan lain-lain ini kita ngeplok Truffling ke hutan dulu ya Banyak kali monyetnya ệ olhar Org 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 gained volume hmm 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 Oh, 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 oh banyak kali monyet aduh agak susah nih jalannya kawan-kawan disini hutannya banyak pacet loh ya banyak pacetnya nyamuknya juga banyak jadi buat kalian kesini hati-hati nyamuk pacet dan lain-lain babi juga banyak disini bagi hutan ya durinya juga banyak duri kita mau carap-carap dulu ya aduh durinya banyak bismillah semoga enggak ada binatang-binatang yang menggigit ya insya Allah semak banget ini ah aduh bentar dulu ya saya agak was-was ini mau lanjut bismillahirrahmanirrahim takut sebangsa tawon atau ular atau apa ya bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillah aduh tiarap-tiarap wah eh eh duri masuk kepala aww aduh aman tadi dari jalur ini dah saya carap-carap dari dalam ya kawan-kawannya nah oke kita sudah melewati yang semak-semak tadi kita lanjut terus ya kawan-kawannya aww durinya banyak ini salah-salah pegang sitip duri yang kepegang aduh oke oke kawan-kawan beginilah kondisinya ya aduh capek ngos-ngosan karena menanjak menurun tiarap-tiarap di dalam ya kita lanjut lagi ini judulnya gak tau nih pokoknya menurut seri hutan gitu aja lah ya bismillah wah ada lubang sih lubang apa ini hari udah mulai gelap nih kawan-kawannya bismillah oke kawan-kawan ini kok ada bekas kayak gini nih oke beginilah sekeliling di hutan ini ya eksplor hutan sungatra sebentar lagi sudah mau makrib kini sudah kedengaran suara masjid disini banyak banget monyetnya gede-gede banget lagi ha ha nah tuan ha 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 hu 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 lanjut lagi pulang setengah tujuh aduh anjak banget oke kawan-kawan kita keluar dulu dari bukan ini ini ada tembusnya disini ya ke belakang asrama ini asrama pesantren di Setopawiah nih yang gak semenjak dibangun gak pernah dihuni ya entah kenapa gak tau ini gak pernah di tempat sama anak santri setelah kurang lebih satu tahunan telah dibangun ini gak pernah dihuni ya tapi baru-baru ini sekitar seminggu yang lalu dia habis kebakaran nah ini habis kebakaran kemarin ini dari atas sana asapnya gosong atapnya kelihatan gosong belum sempat dihuni sama anak santri udah kebakaran aja saya tertarik mau explore asrama ini kalau malam hari seperti apa kalau kalian tertarik dan setuju mau saya dan jalan malam nge-review tempat ini asrama ini silahkan dikasih di kolom komentar ya asrama ini belum pernah dipakai sama sekali sudah kosong hampir hampir setahunan lebih lah hampir setahun setengah bisa dibilang semenjak dibangun keperan dihuni ya tau-tau udah terbakar aja ini asrama begini ya penampakannya asrama pesan terpestok yang habis terbakar belum sempat dihuni sudah terbakar ini dia di pinggir hutan di bukit nah di bukit-bukit ini pinggir hutan ini ya sebelah sana yang ujung sana ada puncak gunung surik marapi kawan-kawan ya nah nah sebelah sini ada kuburan pemakaman warga ya itu tampak bunganya jadi ini ya bekas asrama yang sudah terbakar dan belum sempat dihuni oleh santri Mustafa wiyah kawan-kawannya kasihan sekali asramanya belum sempat dihuni sudah terbakar aja jadi gitu ya buat kalian yang setuju saya nge-review asrama ini malam hari silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya kita akan melihat asrama ini malam hari seperti apa penampakannya seperti apa kalau di malam hari ya asrama yang sudah dibangun kurang lebih satu tahun setengah dan belum pernah dihuni dan akhirnya terbakar dan beginilah sampai sekarangnya oke segitu dulu video kita jelajah hutan dan finish ya asrama santri yang terbakar ini bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan yang salah-salah saya admin youtube raja jalanan mohon kiranya dimaafkan ya kawan-kawannya wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time saya not to drug and good by now on horash ha 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 Terima kasih telah menonton!